Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Mungkin Theo salah meli teman atau salah gaul Aku kesian sama Kak Theo, dia jadi korban Mudah-mudahan dia cepet sadar ya Kak Yang kurang ajar pengedar narkoba itu, berani banget dia cari mangsa di lingkungan sekolah kita Gimana ya Kak, cara nyadarin Kak Theo? Itu yang harus kita pikirkan Aku rasa kita harus lapor ke pihak yang berwajib deh Kak Jangan-jangan, itu kan bahaya Pengedar narkoba itu punya jaringan Ofia Gak usah takut Kak Perbuatan pengedar narkoba itu Udah termasuk kejahatan yang serius Gak usah takut Udah jelek begini Yaudah pilih 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 Tidak 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 Huuu 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 Kamu kenapa nangis? Lasku tisih writing ke air Pasih sama Susi Yaudah deh, sekarang buku-buku aja dikeluarkan. Tapi aku gak punya tas lagi. Besok aku kasih deh. Bener bud. Bener? Tapi senyum dong. Tas yuk. Kita pulang yuk. Saya terganggu, Pak, dengan kedatangan pengedar narkoba di sekolah saya. Di mana itu, Dik? Di Salem, Pak. Dia nawarin teman-teman saya, Pak. Terima kasih. Kalian benar-benar murid teladan. Dan informasi ini akan kami tindak lanjuti. Makasih, Pak. Siap. Siap, Pak. Selamat siap. Sihi. Sih. 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 Biahti! 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 Biahti ngeliat tas Putri yang ada gambar bonekanya gak? Katanya gak dipakai lagi. Iya sih, gak kepakai. Tapi Putri mau kasih teman Putri. Ya, tas itu sih udah Bibi tukerin sama abu gosok, Neng. Hah? Udah ditukerin sama abu gosok? Kok gak bilang-bilang sih? Ya, maaf deh, Neng. Terus Bibi gak tau. Pupu maaf ya. Ihh. Ihh. Bibi bikin Putri! Kesel aja! Ihh. 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 Bnihh. 会. Selamat. Jendal. Tengada lagi. Putri? Putri? Kenapa kamu menangis saya? Putri udah janji sama Santi kalau Putri udah mau kasih tas, tapi tasnya udah ditukaran sama abu gosok. Lantas apa rencana kamu untuk menepati janji itu? Putri, kalau menurut Ibu Peri, kamu harus menepati janji itu. Kalau perlu, kamu kasih tas yang kamu pakai sekarang. Putri gak punya tas dong kalau Putri kasih tasnya. Berarti, kamu siap-siap dicap sebagai pembohong dong. Oh iya, Putri kan punya celana, pasti isinya banyak. Putri bongkal aja, terus Putri beliin tasnya. Hati kamu memang mulia sekali sayang. Seseorang yang memberikan orang itu barang baru, itu menandakan ketulusan hati kamu. Putri juga senang kalau Putri kasih tas baru sama. Santi? Iya. Cerita suruh. Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Siapa lagi mau ngambil duit kayak ginian? Ngenapsu kok gak? Udah, kamu kugangin adiknya terus sih. Udah? Tiga, empat, 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 empat. Uangnya Putri banyak ya. Iya dong, Pak. Putri kan banyak penabung. Ayah hari setiap dikasih uangin jajan, mau ditabung terus di bong buah uang. Belagul om, tam-tam punya banyak duit. Biarin banyak duit kan deh. Eh, pamer lagi. Udah, udah. Putri, kalau uangnya sudah terkumpul semua, mau dibuat beli apa? Boneka? Enggak, Mas. Putri mau beliin tas sekolah buat temennya yang namanya Santi. Loh, kok? Iya, Pak. Tadi tas dan buku Santi dibuang sama Susi ke tempat becekan. Dan kasihan dari dia. Dia nangis terus. Dan Santi tidak punya ibu dan bapak. Putri kasihan sama dia. Ya sudah, Putri. Nanti kalau uangnya sudah dihitung semua, dan kalau masih kurang, biar papa tambahin deh. Benar, Pak. Benar. Asik, ditambahin asik. Ih, rese banget. Nah, Putri-Puntri! Ini dininya ke aku aja. Benar, Bu! Enggih, Pak. Enggih, Pak. Enggih, Pak. Enggih, Pak. Nanti yuk. Wah... tauan ya. Pasti mau kabur. Loh lagi? Lo jadi cewek usil banget sih Gue mau ngapain itu bukan urusan lo Jangan salah paham gitu dong Aku kan cuma pengen nanya Nanti pas Natalan Kak Teo ke gereja mana? Gue ke gereja apa enggak? Itu urusan gue lah Bukan urusan lo, ngerti? Yaudah, gak usah sewot gitu dong Gitu doang marah Jelas dong gue marah Dikit-dikit ngatur Biasa aja sih lo Biasa aja kok Yaudah, sekali lagi aku tanya Kak Teo pas Natalan nanti ke gereja mana? Gue males di gereja Kalau cuma bikin pusing Kok Kak Teo gitu sih ngomongnya? Jangan salah tau deh lo Hai Petri Kamu merem deh Kenapa? Merem Jangan ngejip ya Jangan ngejip Satu Dua Tiga Aku beli untuk kamu Kamu beliin tas baru buat aku Terima kasih Bagus gak? Bagus banget Aku beli khusus untuk kamu loh Kamu beliin tas baru buat aku Iya Sekarang buku-bukunya masukin lupas Sini lupas Pakai dulu Mas Yuk Yuk Teo Lepas danti baju Teo Kita sama-sama ke gereja Ayo dong Teo Kita rayakan Natal bersama di gereja Ayo Mama duluan aja deh Ntar Teo nyusul ke gereja Kamu itu sering bohongi mama Teo Kamu bilang Kamu mau nyusul ke gereja Tapi kamu gak muncul Muncul Udah deh Pasti Teo kesana kok Beneran Bener ya Ya udah mama duluan aja ya two Kakak Bona Kenapa sih bang? Bisa banget. Ada. Cuma perasaan gue gak enak malam ini. Hei! Jau gak! Baksa! Jau gak! Jau gak! Puji Tuhan. Kau selamatkan aku. Aku... Aku janji akan bertobat. Mama... Tio! Tio! Maafkan Tio, maaf. Bukan Tio. Tio, akhirnya kamu datang juga ke gereja sayang. Mama senang. Pastur. Pastur. Tolong selamatkan saya, Pastur. Ayo berdiri. Tio, mengapa engkau berkata demikian? Pastur, saya telah banyak berbuat dosa, Pastur. Tio. Tio, Tuhan Yesus akan mengampuni semua orang yang berdosa. Termasuk juga Tio. 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 Tio sudah banyak menyusahkan Mama. Tapi Mama bahagia. Akhirnya, kamu menyadari segala kesalahan kamu. Cheo. Tio... Tio. Tio... Tio, dan Ibu. Marilah berdoa Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Bahwa engkau telah mengampuni putramu Theo Dan telah mempertemukan dengan ibunya Kiranya ia menjadi manusia yang berguna Untuk gereja dan masyarakat Indonesia Amin Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan